Oke cuy, balik lagi sama gue Gani Hari ini kita akan nge-review satu buah casing dari Lian Li Lagi tipenya masih Lian Li Dynamic Mini O11 Lagi, tapi ini versi warna full black-nya Kalau kemarin yang snow, kalau ini full black-nya Untuk yang full black ini, punya orderan ya teman-teman Kalian kalau mau order ini di topet banyak kalau pengen warna hitam Tapi kalau teman-teman pengen yang warna putih Kebetulan di segmen Rakit PCC juga ada Lian Li Snow Yang gue pakai cuma buat konten Dan itu gue jual, link-nya gue taruh di deskripsi Kalau teman-teman pengen Dan yang jelas gue jualnya lebih murah Oke, nah ini dia casingnya Isian casingnya ya Ada casing sama perangkat-perangkatnya ya Teman-teman kayak baut-baut duniawi seperti itunya Isinya kurang lebih mirip-mirip sama Bahkan ya isian casing sama isian ininya ya Dan kita langsung aja lihat lebih dekat ke casingnya Oke, sebelum ke casing ke box-nya dulu kali ya Box perlengkapannya Oke, box-nya sama Warnanya coklat Bedanya kalau yang kemarin tulisannya snow Sekarang tulisannya black Karena casingnya warna black gitu Sesimpel itu sih cara ngebedainya ya Oke, isiannya ada Terima kasih setelah beli produk Lianli Ada manualnya juga disini ya Terus ini ada bracket-bracket Untuk radiator Kalau teman-teman pakai custom water cooling ya Ini perbautan duniawi Tuh, masih segel Nanti aja kita buka pasrakit Karena isinya Ya, baut-baut untuk motherboard Stand off Sama Ya, baut PSU gitu ya Pokoknya perbautan duniawi ada disini Oke Ini masih bracket untuk radiator Kalau yang tengah Untuk motherboard Micro ATX yang lebar Atau motherboard ATX yang lebar ya Jadi Kalau pakai MOBO Micro yang lebar Seperti kayak B660M Steel Legend gitu ya Itu ditambahin ini Atau B60 Tambahin ini Tapi kalau Model B660M HDV Atau kayak B660 ITX Itu ini gak perlu Dipakai ya Dan dua ini Baut modularnya ya Jadi casing ini tuh Bisa tiga Mode Mode ATX Nah, yang default ini Mode ATX Kalau mode micro Ini dipasang Satu Kalau mode mini Ini dua-duanya Dipasang Di konten yang snow Gue udah jelasin Sesingkat-singkatnya Soal itu Oke Nah, sekarang Baru deh Kita ke casing Karena isian boxnya Kurang lebih Seperti itu Oke Oke, teman-teman Ini dia Casing-nya ya Cara ngebukanya Yang pertama Harus Buka bagian atasnya Dulu Oke Ini dibuka Tarik Nah, baru bisa di Angkat Oke Di sini Gue Kayaknya ngerasa Beda deh Bahannya antara Yang warna hitam Dengan yang Warna putih Tapi gue Tapi gue gak tahu Materialnya Yang jelas Bahannya beda Tapi dua-duanya Tetap kokoh Dan bagus Teman-teman Oke Oke Mantep Nah Di sini teman-teman Bisa Lihat ya Kalau yang versi snow Ini dia bahannya Bahannya bukan Kayak tempered glass Kayak gini Teman-teman Bukan bahan kaca gitu Tapi Masih bahan Kayak casing Gini nih Bahan Aluminium besi-besinya Casing Tapi ini Ada kayak tempered glassnya Jadi ini harus dicabut Nanti Biar Lebih Mengkilat Karena ini tampilan Eh tampilan Ini tempelan plastik Ya teman-teman Jadi ini dicabut Baru nanti Bakal kelihatan Kinclong Untuk portnya Ada USB 3 Ada USB C Ada audio jack Ada power Oke Terus Cabut dust filter Oke Gue harusnya Masih inget nih Step by step Cara Nyabutnya ya Terus Bagian depan itu Kita tarik ke atas Nah Oke Bahan tempered glassnya Sama Samping juga Nah Oke Tempered glassnya Cukup Tebal Teman-teman Mantep lah Ini casing Pokoknya ya Ada harga Ada rupa guys Tapi yang warna hitam ini Lebih murah Dikit Dibanding yang Warna Putih Oke Kita balik dulu kali ya Nah Untuk bawahnya Ada dust filter juga Ini bisa Naro Van Atau Water Cooling Disini Radiator Maksud gue Oke Jadi casing ini tuh Opsi Naro Kipasnya Bener-bener Bejibun Teman-teman ya Bakal 1 Bawah 3 Atas 3 Untuk 12 Ya Kalau water cooling Di atas bisa sampai 360 Bawah 360 Disini 120 Disini 240 280 Di atas Bisa 42 Enggak Gak bisa Di atas Cuman mentok Sampai 360 Jadi 120 240 280 360 Tapi Kalau teman-teman Mau masang Radiator Di atas Dan di bawah Paling cakep 360 Guys Kalau 240 280 Kayaknya Bakal kopong Kalau Mau naruh 240 Disamping Aja Oke Sekarang kita Buka Side panel Ini Harus Pake Oben Guys Karena Baru Pertama Datang Jadi Masih Crash Masih Bawaan Fabrik Wah Ini Sudah dibuka Sama Jari Gue Masih Keras Oke Nah Disini Ada Dust Filter Magnet Kempel Kesini Untuk Sirkulasi Yang ini Untuk Power Supply Yang ini Untuk Radiator Bagian Belakang Masih Ada Tulisan Lianli Derbauer Ini Untuk Naruh Hardisk Sata Yang 2,5 Atau SSD Sata 2,5 SSD Sata 2,5 Ini Untuk Hardisk 3,5 Disini Terus Untuk Power Supply Dia Ukurannya SFX Jadi Jangan Salah Beli Teman-teman Kalau Rakit Pake Casing Ini Jangan Sampai Beli PSU ATX Ya Gak Muat Disini Dia Cuman Muat SFX Terus Untuk Di Belakang Ini Masih Default Model ATX Jadi Bagian Belakang Itu Modular Banget Kalau Mau Micro ATX Ini Turun Satu Ini Cabut Satu Terus Pake Yang Tadi Gue Tunjukin Di Box Kalau Mau Ini Ke Bawah Ini Dua Cabut Pake Dua Di Atas Gue Bikin Di Video Yang Snow Cara cabut pasangnya Tinggal Ditonton Aja Oke Temen Kurang lebih Segitu Aja Unboxing Singkat Lianli Dynamic Mini O11 Yang Full Black Ini Oke Video rakyatannya Ditunggu Aja Karena Harusnya Bakal Cakep Temen Temen Oke Sekian Dari Dari Hato Nuh Terima Kasih Dan Thank You Nenem Terima kasih telah menonton